Halo Sobat Era Digital, media pembelajaran semakin beragam, apalagi di era edukasi 4.0, di mana era ini sudah menggunakan dan memanfaatkan media digital sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai cara menggunakan class point. Class point ini merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Inkoi, di mana aplikasi ini dapat terintegrasi dengan powerpoint. Dengan aplikasi class point yang terintegrasi dengan aplikasi pengolah tampilan powerpoint ini, guru tak hanya membuat kuis secara online saja, tapi juga mengubah tampilannya menjadi lebih menarik dengan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi class point ini. Class point memungkinkan untuk menambah anotasi pada slide powerpoint, menyiarkan modus slide show pada powerpoint, serta membuat pertanyaan interaktif untuk terhubung dan mengumpulkan jawaban secara digital dari para siswa. Cara penggunaan yang terbilang mudah, bahkan untuk guru pemula sekalipun, membuat aplikasi ini memang lebih banyak direkomendasikan oleh tenaga didik. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melode class point, serta menginstalnya agar bisa terintegrasi dengan powerpoint. Langkah pertama, silakan Anda akses di browser dengan alamat classpoint.io Kemudian, di pojok kanan lantas terdapat download now atau free download untuk dapat mengunduh aplikasi. Sebelum memulai menu load, pastikan bahwa perangkat yang Anda gunakan sudah sesuai dengan spesifikasi agar class point dapat terpasang. Pastikan laptop Anda dilengkapi oleh Windows 7, atau Windows 8, atau juga Windows 10, dan Microsoft Office 2013, atau 2016, 2019, atau juga Microsoft Office 365. Setelah class point berhasil tertunload, langkah selanjutnya adalah penginstalan. Langkah awal untuk penginstalan yaitu dengan klik aplikasi installer class point, lalu mulai install. Setelah instalasi selesai, tekan tombol finish, lalu segera buka aplikasi powerpoint pada laptop atau PC Anda. Saat Anda membuka aplikasi powerpoint yang sudah ada di laptop Anda, nanti akan muncul tulisan loading add-ins ingoi class point. Setelah powerpoint sudah terbuka, langkah selanjutnya untuk menggunakan class point adalah mendaftar class point dengan cara sebagai berikut ini. Langkah yang pertama adalah, perhatikan bagian atas menu layar powerpoint. Menu class point terdapat di bagian atas bagian dari powerpoint. Selanjutnya, pilih menu ingoi class point, kemudian pilih sign in. Silahkan Anda dapat mengisi kolom data diri sesuai dengan permintaan yang ada. Jangan lupa untuk lengkapi data diri dengan email dan password yang diinginkan. Pastikan password Anda kombinasi atas huruf dan angka. Jika menu class point telah muncul di menu powerpoint seperti di bawah ini, class point Anda dapat langsung digunakan. Demikian pembahasan mengenai cara pemasangan class point akan terintegrasi dengan powerpoint. Semoga bermanfaat serta dapat menambah informasi dan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.